Pemirsa polisi meminta masyarakat berhati-hati dalam menerima informasi, khususnya terkait pilkada di media sosial. Polisi juga meminta masyarakat proaktif memberantas berita bohong atau hoaks. Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Briefjen Rikwanto, meminta partai politik atau kader mengkampanyekan program-program positif yang berdampak baik kepada masyarakat. Rikwanto menyatakan polisi akan mengambil tindakan tegas kepada siapapun yang menyebarkan berita bohong ataupun kampanye hitam. Masyarakat juga diminta melakukan cek dan recek jika menerima suatu informasi di media sosial. Kita minta supaya mereka hati-hati menerima informasi. Dan yang membuat informasi khususnya dalam kaitan pilkada ya, kan boleh pakai sarana medsos untuk kampanye, untuk kegiatan sosialisasi dan lain-lain ya. Yang memasukkan, yang mengupload informasi ke dunia maya juga harus bertanggung jawab. Sampaikan informasi yang benar, program-programnya apa, sesuatu yang bisa menggugah masyarakat untuk memilihnya atau empati kepadanya, ya jangan kebanyakan isinya negatif kempen.